Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Balik lagi guys, bareng aku Wadirma Priyana Di video kali ini aku mau nge-review Eyelice and Brow Serum dari Beauty Lab Oke, kalo kalian penasaran gimana reviewnya Wajib banget nonton video ini Sampai selesai Dan jangan lupa di-subscribe dulu ya guys Kalian tau, kalo aku tuh punya permasalahan Bulu mata aku itu Memang tidak panjang Jadi udah gak panjang Dan juga gak lentik, gak lebat juga Jadi kita kan sebagai perempuan Kan pengen ya kalo punya Bulu mata yang panjang gitu Dan juga lentik, bervolume Itu kan keliatan apik gitu ya Dan aku juga punya permasalahan Alis aku tuh juga tumbuhnya tuh kayak gak merata gitu loh guys Ini karena aku pake pensil alis ya Jadi aku cari-cari di produk yang bisa Untuk melebatkan bulu mata Dan juga alis juga guys Sekaligus gitu ya Dan pastinya bisa membuat bulu mata jadi bervolume gitu loh Nah jadi aku nemu nih produk dari Beauty Lab Produknya tuh seperti ini Eyelice and Brow Serum Packagingnya tuh kayak gini guys Dan ini tuh produknya Jadi produknya tuh seperti eyeliner gitu ya Tuh, kalian bisa ngelihat Dia tuh persis banget kayak eyeliner Jadi cara mengaplikasikannya pun Hampir sama lah Nah, ini kayak gini Tuh Aplikatornya itu berwarna orange kayak gini guys Nah, kalo kalian beli produk ini Itu akan dikasih card gitu juga Sebenernya bukan card Tapi kayak gini loh Dapet trackernya kayak gini Jadi bisa kita isi nama kita disini Nah, terus Ini juga ada keterangan Dari sebelum kita memakai produk ini Sampai ke minggu delapan Pemakaian produknya Jadi menurut aku produk ini tuh Kayak gak asal-asalan gitu loh guys Jadi kita bisa mengukur Dari awal Sebelum kita memakai Kita ukur dulu Seberapa panjang bulu mata kita ini Sampai Berapa minggu setelah kita memakai produk ini Jadi gak sekedar produknya tuh ada gitu ya Tapi bener-bener kayak memberikan real testingnya gitu loh Ya dengan bukti si tracker kartu ini kan Jadi dengan kartu ini kita bisa mengetahui Seberapa ada kemajuannya Bulu mata kita ini Setelah kita memakai Eyelash dan juga Eyebrow serumnya gitu ya guys Nah, jadi guys ini tuh bisa kita pakai Di pagi dan juga malam hari Sebelum tidur ya Kalau pagi setelah mandi Dan kalau malam hari tuh ya sebelum tidur Nah, pastikan keadaan matanya itu bener-bener bersih Jadi jangan sampai kalian tuh pakai eyeliner Dan juga pakai Mascara gitu ya guys Kalau untuk di bagian mata Itu biasanya aku pakainya tuh kayak Pakai Eyeliner gitu ya Jadi kita oleskan Dari bagian mata sini nih Dari ujung mata sini Sampai ke belakang mata ini Kayak gitu Kayak pakai eyeliner gitu sih Nah, setelah itu Aku juga pakai nih dari Akar bulu mata Sampai ke ujung-ujungnya Jadi kayak pakai mascara Cuma kalau pakai mascara kan Kita dari bawah ya Nah, kalau pakai si eyelash ini Aku tuh biasanya dari atas gitu guys Jadi bener-bener dari akar bulu mata gitu Sampai ke ujung-ujung bulu matanya Kayak gitu Dan ini tuh juga mengapetasikannya Harus hati-hati ya Jangan sampai terkena mata guys Dan kalau memang udah Kayak kena mata gitu Langsung aja sih Dibilang pakai air bersih Kayak untuk bulu mata Tapi kalau untuk alis Nah, itu juga sama sih Dari akarnya gitu loh guys Dari bawah gitu Baru ke ujung-ujungnya gitu Jadi cat pemakaiannya tuh kayak gini Nah, seperti itu Btw, disini aku udah pakai selama seminggu ya Jadi ya Aku juga makanya gak terlalu rutin ya Maklum aku juga manusia biasa Kadang aku pakainya itu di pagi hari aja Dan kalau sempet dan lagi rajin Aku pakainya juga di malam hari sebelum tidur Kalian lihat before afternya Meskipun ini gak terlihat terlalu signifikan Tapi untuk pemakaian seminggu Ada perubahan juga loh guys Jadi bulu mata aku tuh Terlihat lebih panjang ya Tapi kalau untuk kelebatannya Mungkin gak terlalu kelihatan banget ya guys Ya maklum sih Karena masih dalam pemakaian satu minggu Nah, sementara Kartunya itu kan ini sampai Pemakaian selama delapan minggu Untuk melihat perkembangannya gitu ya Jadi memang harus berproses sih Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Tapi secara keseluruhan Aku suka sih sama produk ini Karena dia juga Bisa sih guys Untuk memanjangkan bulu mata Dan juga untuk melebatkan bulu mata juga Walaupun hasil perubahannya Belum terlihat secara signifikan Karena masih dalam pemakaian satu minggu Tapi aku yakin Kalau kita rutin Memakai Eyelice ini Itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal Gitu lah ya Jadi memang kuncinya Harus sabar Harus rutin Dan harus konsisten Oke semuanya Jadi sekian dulu video kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Buat teman-teman yang Pengen memanjangkan bulu mata Melebatkan bulu mata Dan juga melebatkan alis Nah kalian juga wajib Untuk cobain produk Eyelice and Brow Serum Dari Beauty Lab ini Nah untuk harganya itu Sekitar Rp65.000an gitu Dan kalau kalian mau beli produk ini Tinggal klik aja Link yang ada di definition box aku Supaya gak repot-repot lagi Cari produknya Jadi tinggal kalian klik aja And see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye� M Dari Terima kasih.